Mgih, monggo silahkan Ya kan sudah dijawab semua ya Kan sudah dijawab semua, sudah dihadirkan semua, kurang apalagi monggo Prosesnya dilalui saja, mekanismenya dijalankan Seperti biasa ya Mas Gibran tuh Menanggapi semua hal yang terjadi dari proses-proses Bill Press Kemudian hal-hal yang bisa dikonfirmasi ke dia soal apapun itu Dengan cara khasnya dia gitu Mungkin memang anaknya dari Jokowi kan karakternya begitu Atau mungkin soal dia orang solo dengan karakter orang-orang solo seperti itu Ya kan yang kalem, yang gak gerusa-gerusu gitu Karakternya begitu Kita baca beberapa komentar netizen ya Besti KW Saya lebih suka orang yang lidar itu kelemar-kelemar gini Tapi kerjanya oke Kayak Pak Jokowi dan menteri-menterinya semua kerja bagus Oke Kelemar-kelemar ya Oh istilahnya gitu, kelemar-kelemar Kemudian Titi D Tadi kan Gibran bilang semuanya sudah mau apa lagi gitu Ini ditambahin nih sama Titi D Besok minta diulang pemilu tanpa Gibran dan Prabowo Kurang apa lagi Jadi memang banyak-banyak mintanya ya Kubu sebelah ya Kemarin itu minta di apa istilahnya Di diskualifikasi Kemudian minta presiden dihadirkan di ruang sidang Wah keren-keren Kemudian minta apa lagi Minta Apa Pemilih semuanya hadir di ruang sidang Memberikan testimoni dan kesaksian Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini Kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu Beliau itu tidak disumpah Karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana Pada waktu dilantik menjadi menteri Melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri Itu memberikan keterangan di sini Di bawah sumpah di pengadilan Nah itu buat teman-teman yang mungkin penasaran nih Kenapa tidak disumpah gitu Pas waktu empat menteri ini hadir di MK Jadi ini salah satu ini ya Pembelajaran hukum buat kita Masyarakat awam begini Semakin kita lama nonton sidang MK Semakin banyak ilmu yang kita dapat Dan juga kelucuan-kelucuan lainnya Pasti semangat nih Sidang MK itu Ada banyak lucu-lucunya Kadang dari tingkah pola dari kuasa hukum Tapi lebih sering dari para saksi Setuju kan para saksi lucu-lucu mereka Halo selamat datang kembali di channel Yudha Media HD Di segmen Bazzeryek bersama saya Abdul Seperti biasa kita akan mereaksi Mengupdate dan juga membahas tentang perkembangan dunia politi dalam negeri Dan juga seluk-beluk dan hiruk-pikuknya Seperti yang kita tahu Sidang MK sudah selesai Untuk sesi pembuktian Jadi kan dari berbagai kubu Dari pemohon dan termohon Masing-masing sedang berproses untuk pembuktian Apakah yang dituduhkan benar atau tidak Begitu kan Sudah menghadirkan saksi Baik saksi dari Ada yang TPS Ada saksi yang ini itu Saksi ahli Begitu kan Sudah diproses selama beberapa hari Sidang Mahkamah Konstitusi yang kemarin Nah sekarang kita nunggu nih Kita sabar dulu Buat hasil dari sidangnya Kita akan mendengarkan pengumumannya nanti Gitu kan Oke Jangan lupa juga buat di subscribe sekali lagi Dan di share channel ini Dan video-video lainnya Menarik buat ditonton juga Silahkan dicek di beberapa video kita Kita bahas juga Momen-momen dan juga Kelakuan-kelakuan politisi Yang perlu kita tahu Lucu-lucunya Dan juga momen-momen politik yang penting Yang perlu kita tahu juga ya Menggugat kekalahan Pilpres Modalnya omon-omon soal moral Saya yakin Atau setidaknya Ingin berhutnusun Bahwa para pemohon Atau penggugat Sengketa Pilpres 2024 Yaitu pastron 01 dan pastron 03 Faham Sidang pengadilan di mahkamah konstitusi itu Untuk mengadili jenis perkara apa Dan memerlukan materi apa saja Tapi yang saya lihat Oleh mereka Mahkamah konstitusi seperti dijadikan tempat curhat Dan ajang unjuk rasa soal etika Moral Psikologi Hingga filsafat Ini mahkamah konstitusi Apa tempat konseling ya Saya tidak alergi atau menganggap sidang gugatan di MK itu sebuah masalah besar Tidak Hal itu lumrah dan biasa Kalau isi sidangnya lumrah dan biasa Ada kasus pelanggaran dan peraturan atau UU Pemilu atau Pilpres Seperti apa bentuk pelanggarannya Undang-undang dan peraturan mana yang dilanggar Seperti apa barang buktinya Bagaimana keterangan saksi-saksinya Kemudian diuji Dipertimbangkan dan diputuskan Lah ini kan beda Penggugat menyebut pelanggaran Tapi penjelasan terkait undang-undangnya Peraturannya Barang buktinya Barang buktinya Saksi-saksinya Tidak jelas Isinya cuma mengeluh Membuat opini Membacakan narasi Dan menyampaikan pesan moral Ini alih hukum Apa Miss Universe sih Bukannya membahas konstitusi mana yang dilanggar Malah sibuk mengkritik Menyalahkan pemerintah dan presiden Bukannya urusan begitu sudah-sudah tepatnya sendiri Di jalanan Lewat demo Dan di timeline media sosial Ngapain bawa hal-hal begitu Kesidang makamah konstitusi Buat apa Menghadirkan ahli filsafat Ke ruang sidang Dan ceramah soal etika Di mana relevansinya Mau nyeramain hakim-hakim MK Soal filsafat dan etika Ya jelas bukan di situ Forumnya Akan lebih bahas di acara talk show Macam Kick Andy Atau Mata Natsua Bukan di MK Di VT saya sebelumnya Saya mengkritisi Kehadiran Frans Magnus Suseno Karena alasan itu Soal dia tidak netral Fine Toh dia juga warga negara Yang harus memilih Mau mendukung siapa Itu urusan dia Tapi jangan menggunakan gelar Dan posisinya sebagai Romo dan ahli filsafat Kemudian menggiring Opini publik Seolah-olah Presiden menjadi pesakitan Dan menjadi Dalam kecurangan Pernyataan Frans Magnus Suseno Yang mengatakan Bahwa pemilu Bukan untuk Menilih yang terbaik Tapi untuk Mencegah yang buruk Berkuasa Juga perlu dicermati Siapa yang dia Maksud buruk Paslon 02 Bagaimana cara Membuktikannya Apakah pendapat Atau tudingan itu valid Saya ingin Mengingatkan Romo Magnus Tentang satu hal Segera yang Sangat dia kenal Dan fahami Tentang bagaimana Yesus memilih Murid-muridnya Atau bagaimana Dia tidak pernah Mengakimi Siapapun Sepanjang hidupnya Sampai disalitkan Levi Atau yang kemungkinan Bernama Matius Adalah pemungut Pacak yang tamak Tapi Yesus Mengajaknya Ikut dengan dia Dan akhirnya Menjadi murid yang setia Yesus tahu Bahwa muridnya Akan menyangkali dia Dan bahkan Perkhianat Tapi malam Sebelum dia ditangkap Dia membasuh Kaki mereka Melayani mereka Romo Magnus Juga pasti tahu Bagaimana Yesus Menyelamatkan Maria Magdalena Pelacur yang Dilempari batu Dan memperlakukan Menerima dia Dengan baik Yesus telah Memberi teladan Dengan tidak Pernah menghakimi Mereka yang Dianggap buruk Oleh banyak orang Dan karena itu Yang buruk Menjadi baik Itu dilakukan Pak Jokowi Bagaimana Orang-orang Yang tadinya Membenci Dan melawan Dia dirangkul Dan diterima Dengan baik Lalu ikut Dia menjadi Baik Masa Pak Jokowi Lebih paham Keteladanan Yesus Satu contoh Lagi Ini tentang Film yang Mengangkat Perjuangan Misinaris Dari Ordo Jesuit Sama seperti Franz Magnus Yaitu Film The Mission Karya Roland Jovi Saya yakin Romo Magnus Sudah puluhan Kali nonton Film ini Ada seorang Penjual Budak Bernama Rodrigo Mendoza Yang bertobat Dan diterima Dengan baik Oleh Pastor Gabriel Seorang Misina Resi Suit Yang kemudian Bersama-sama Melayani Suku Guarani Di hutan Amazon Ketika Suku Guarani Menolak Untuk diserahkan Ke via Portugis Dan tidak Dihusir dari Tanahnya Rodrigo Mendoza Memutuskan Untuk Angkat Senjata Membelas Suku Guarani Sebelum Bertempur Mendoza Meminta Pastor Gabriel Untuk Memberkatinya Namun Pastor Gabriel Menolak Meskipun Tujuan Mendoza Untuk jihad Membelas Suku Guarani Itu baik Tapi Perang Bukanlah Jalan Tuhan Oleh karena itu Pastor Gabriel Tidak bisa Memberkati Atau Mendukungnya Perang Sama Halnya Dengan Politik Bukanlah Jalan Tuhan Kebenaran Dan Kebaikan Apapun Yang tergantung Di dalamnya Tidak akan Bisa Dibenarkan Dalam Konteks Dan nilai Nilai Kristiani Jadi Kalau ada Seorang Pastor Atau Romo Memilih Untuk Berbihak Atau Turun Kegelanggang Politik Maka Sudah Jelas Dia Terlibat Dengan Urusan Duniawi Apakah Itu Salah Dalam Konteks Pribadi Tidak Tapi Kalau Bicara Soal Ukuran Iman Katolik Itu Jelas Bentuk Pengingkaran Seorang Romo Sudah Mematikan Syahwat Duniawinya Tidak Kawin Dan Tidak Materialistik Tapi Kalau Syahwat Politiknya Masih Dihidupkan Ya Bukan Romo Namanya Yesus Tidak Pernah Berbihak Pada Manusia Yang Benar Ataupun Salah Dia Mengajarkan Kita Bahkan Mencintai Dan Mendoakan Musuh Kita Yesus Juga Mengajarkan Kita Berbuat Baik Bukan Hanya Kepada Yang Baik Kepada Kita Tapi Justru Kepada Mereka Yang Membensi Dan Menzolimi Maaf Ya Romo Saya Tidak Menggurui Anda Saya Cuma Mengingatkan Barangkali Lupa Semoga Bermanfaat Banyakan Di Sidang Kemarin Itu Bahas Soal Etika Dan Moral Padahal Seharusnya Kalau Di Ruang Sidang Bahas Hukum Dalil Dalilnya Apa Bukti Bukti Dikeluarkan Atau Disajikan Begitu Kalimat Itu Saya Sepakat Bukan Ruangnya Untuk Membahas Moral Dan Etika Karena Memang Ruangnya Dan Tempatnya Berbeda Begitu Makanya Terkesan Ke Sidang Beberapa Hari Ini Sidang Pembuktian Ini Jadi Susah Kita Cerna Karena Tidak Seperti Proses Hukum Pada Umum Ya kan Ya Walaupun Secara Proses Teknisnya Sama Menghadirkan Saksi Kemudian Pendapat Para Ahli Dan Juga Bukti Bukti Yang Mendukung Dalil Dalil Dari Pemohon Yang Disangkal Dan Dijab Oleh Termohon Dan Seterusnya Dan Seterusnya Menarik Ini pendapatnya Dari Afklarung 1972 Turun Boleh Turunkan Turunkan fotonya Aja Bang Ya Mungkin Simbolis Ya Maksudnya Itu Sebenarnya Memang Pengen Menurunkan Tapi Sementara Fotonya Dulu Aja Dek Gak 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 Tapi Kalau Cuman Soal Foto Bang Itu Gak 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 Nanti Sebentar Lagi Ganti Foto Pak Prabowo Kan Gitu Mau diganti Sekarang Nih Kan Belum Diputusin Nanti Biar Dilantik Dulu Masa Sekarang Sudah Mau Diganti Belum Belum Waktunya Belum Waktunya Tapi Video Dari Parano 88 Tidak Jelaskan Lokasinya Dimana Tapi Ada Caption Di kantor PDIP Di mana Kantor Yang Mana Ini Belum Ada Keterangannya Tapi Lucu Juga Ini Mungkin Ekspresi Kesalan Paslo Kalah Ganjar Mahfud Kalah Foto Presiden Dicopot Sebenarnya Dua hal Yang Berbeda Kalau Ganjar Mahfud Itu Masih Statusnya Sebagai Capres Dan Capres Yang Sedang Berkompetisi Di Pilpres Kali Ini Tapi Kalau Yang Anda Turunkan Itu Foto Dari Presiden Yang Sah Dan Kita Hormati Tapi Kalau Ekspresi Anda Sampai Melewati Batas Seperti Itu Lucu Jatuhnya Sepakat gak Kasih Komentar Di Bawah Kalian Sepakat gak Kalau Apa Yang Mereka Lakukan Ini Sebenarnya Apa Gitu Tidak 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 Coba Komentar 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 Di bawah Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Kita Akan Bahas Update Dunia Politik Dalam Negeri Di Video Baset RP Selanjutnya Salam Tidak Sebenarnya